Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa kembali ya kali ini saya akan coba sharing ya sharing mengenai cara cek grounding rumah Apakah sudah terpasang dengan benar ya teman-teman disini saya akan coba sharing ya sharing cara cek grounding rumah Apakah sudah sudah terpasang dengan benar ya teman-teman menggunakan alat yang di sebelah kanan saya ini ya menggunakan alat multitester ya teman-teman nah ini alat multitester nya ya Nah kemudian sebelum kita mengecek grounding rumah ini teman-teman yang ada di stop kontak ini nah teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu ya cara menggunakan multitester ini dengan baik dan benar ya caranya harus benar ke teman-teman agar tidak mudah rusak saat mengecek grounding atau voltase pada stok kontak ini Nah untuk cara pemakaiannya teman-teman nah disini ada selektor ya saklar selektor ini kita arahkan ke posisi voltase AC teman-teman dinilai ukurnya 600 volt ya kemudian yang sebelah kiri ini adalah voltase DC ya jadi teman-teman jangan sampai keliru ya mengarahkan saklar selektor ini nah kemudian disini ada kabel prop ya kabel prop dari multitester ini ya ada warna merah dan juga warna hitam ya untuk warna merah ini teman-teman kita colokkan di posisi sebelah kanan ini ya ada sebutnya voltase ohm dan mili ampere Nah kita colokkan sebelah sini ya teman-teman Nah kemudian untuk kabel prop yang warna hitam kita colokkan yang di tengah-tengah ini teman-teman yang ada tulisan komnya ini ya sebelum kita mengecek voltase yang ada di stop kontak ini teman-teman kita cek terlebih dahulu menggunakan testband ya untuk mengetahui posisi fasanya sebelah mana nah disini posisi fasanya sebelah kiri dan netralnya sebelah kanan ya teman-teman ini fasanya sebelah kiri sudah sesuai pemasangannya dengan buil ya teman-teman sekarang kita cek voltasenya terlebih dahulu ya teman-teman Nah kita colokkan untuk kabel prop multitester ini ya di fas dan netral seperti ini maka akan keluar angka di multitesternya ya luar angka yang menunjukkan voltase di 212 ya teman-teman seperti ini nah kemudian untuk cara mengecek groundingnya teman-teman kita pindah ya untuk kabel prop warna hitam ini ke terminal ground nah seperti ini maka akan keluar juga angka voltasenya ya seperti ini nah ini menandakan pemasangan untuk grounding pada stop kontak ini sudah benar ya teman-teman nah apabila kita balik klik ya teman-teman kita colokkan di posisi netral dan terminal ground ya seperti ini maka di multitester ini tidak menunjukkan angka sama sekali ya alias kosong 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 ya teman-teman nah berarti ini menandakan arus listrik pada instalasi ini tidak ada kebocoran sama sekali ya teman-teman jadi instalasi ini aman dan pemasangan groundnya sudah benar ya teman-teman dengan menunjukkan angka nilai nol ya teman-teman nah jika di multitester ini menunjukkan angka berarti instalasi ini ada arus bocor ya teman-teman nah kemudian ya teman-teman juga bisa melakukan atau mengecek grounding rumah ya dengan alat sederhana yang saya buat ini ya alatnya seperti ini nah untuk cara membuat alat ini teman-teman bisa simak videonya di link deskripsi ya disini saya menggunakan staker dan dua buah lampu led dan juga tahanannya berupa resistor ya di setiap lampu lednya nah untuk cara pemakaiannya dan pengecekannya lah kita tinggal colokkan ke stop kontak ya teman-teman nah disini lampu yang menyala adalah lampu yang sebelah kiri ini ya lampu warna hijau ini menandakan posisi fasa ada di sebelah kiri dan juga pemasangan groundnya ini sudah benar dan instalasi ini pada stop kotak ya dilengkapi dengan grounding ya teman-teman jadi pemasangan instalasi ini sudah benar posisi fasa sebelah kiri dan stop kontak ini dilengkapi dengan grounding ya atau disambung dengan grounding nah kemudian jika saya balik ya alat ini nah kita colokkan maka yang menyala sebaliknya ya lampu merah lampu led warna merah ini teman-teman menandakan posisi fasa ada di sebelah kiri dan stop kontak ini tersambung dengan grounding nah oke teman-teman jadi sepertinya cara mengecek grounding rumah menggunakan alat multitester atau alat sederhana ini yang saya buat oke teman-teman sekian dulu ya dari saya semoga channel ini menjadi sumber referensi yang bermanfaat untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like share comment and subscribe ya dan jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.